Selamat siang Pemirsa, kembali lagi dengan saya Haura di Lapan News. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Manado, tepatnya di Kecamatan Singkil yang tengah terjadi bencana banjir. Seperti yang Pemirsa ketahui, bencana banjir ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan curah hujan yang tinggi juga tersumbatnya sungai Tondano yang berada di Kota Manado. Pemirsa, banjir ini merendam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Singkil, Kecamatan Pau Dua, dan Kecamatan Wenang. Ratusan rumah warga terendam air setinggi 1 hingga 1,5 meter sampai pukul 24 Wita. Air naik tinggi dan merendam rumah warga, status bahkan mencapai level bahaya. Air mulai surut menjadi 75 cm pada pukul 9 pagi Wita. Pemirsa, saat ini korban sudah ada 5 orang tewas dan 10 orang luka-luka. 5 orang tewas diantaranya 2 orang yang bernama Ibu Muna dan Muhammad Rizki Dafa yang terbawa air surut banjir. Dan 5 orang luka-luka dibawa ke rumah sakit Subroto. Pemirsa, warga dibawa ke tempat evakuasi tepatnya di Masjid Asalam dan pemerintah sudah mengirim bantuan berupa makanan pokok, air bersih, dan juga selimut dan barang-barang yang diperlukan oleh warga. Pemirsa, tindakan untuk mengurangi dampak banjir diantaranya tidak mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai, melakukan penataan di daerah aliran sungai secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan sebagaimana mestinya, dan juga selalu membuang sampah pada tempatnya. Haura melaporkan dari Manado untuk Lapan TV kembali ke studio.